Lalu sejauh mana konten pornografi di aplikasi WhatsApp ini berbahaya atau berdampak pada anak-anak? Kami akan membahasnya, di studio sudah ada psikolog anak Ajeng Raffiando yang akan membahasnya bersama saya. Selamat siang, Mbak Ajeng. Selamat siang. Apa kabar, Mbak Ajeng? Baik. Mbak Ajeng, ini kembali ada kasus lagi ya. Setelah ada uspaya dari pemerintah memblokir situs porno, namun melalui aplikasi, salah satu aplikasi WhatsApp ini kembali ada jalan begitu. Seberapa jauh sebenarnya bahaya yang memantau? Yang bisa membuat halnya jadi ini ya, paling tidak kita kan tentu saja harus bisa memproteksi anak-anak kita. Dimana kalau di zaman sekarang bahkan anak-anak kan juga terbiasa bikin grup dengan orang tua, dengan teman-teman, itu biasanya memang di WhatsApp ya. Jadi memang WhatsApp ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Sehingga saya rasa memang harus ada cara untuk membuat hal ini bisa dijadikan sesuatu pembelajaran bahwa yang namanya edukasi seksual sejak dini itu sebetulnya sangat penting. Jadi tidak hanya misalnya kita, kita lihat ini memang kasusnya kemarin rame sekali ya, bahkan beberapa orang tua juga menghubungi saya. Karena merasa sangat cemas, sangat resah mengenai apakah ini bisa berakibat terhadap banyak hal, terutama kemungkinan anak-anaknya untuk melihat konten-konten pornografi. Tapi saya rasa memang pada awalnya kita tuh sebagai orang tua harus bisa tahu kira-kira anak-anak kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Kita ajak bicara saja anak-anak kita mengenai, gak apa-apa nih misalnya, kan banyak orang tua justru menutupi ya dari anak-anak. Jangan sampai nanti malah lihat gitu. Kalau saya rasa sebetulnya justru kita harus berdiskusi dengan anak-anak kita terutama ketika anak-anak kita ini sudah di atas 12 tahun ya. Saya gak bicara yang masih di bawah itu ya. Berarti untuk membahas masalah seksual seperti ini, mungkin ada orang tua ataupun pihak anak-anak yang merasa tabu. Berarti harus ada pertimbangan umur juga ya ketika akan membahasnya bersama dengan anak-anak. Gini, kenapa saya bilang 12 tahun? Karena kan sebetulnya harusnya penggunaan handphone dengan aplikasi yang dimana bisa membuka WhatsApp, bisa menggunakan banyak hal. Itu kan dengan smartphone. Smartphone itu sebaiknya kan diberikan kepada anak-anak yang usianya juga sudah sanggup untuk bisa menggunakannya dengan baik ya. Jadi kalau banyak orang tua misalnya tanya, harusnya dikasihnya umur berapa sih mbak? Kalau misalnya saya sih boleh menyarankan adalah memang sebaiknya di usia di atas 12 tahun ya. Tapi faktanya pun sekarang anak-anak TK bahkan untuk alasan orang tuanya adalah untuk memantau, menjaga anak-anak saya dari jauh. Itu bagaimana mbak? Kalau misalnya memang yang diberikan sebetulnya hanya handphone yang biasa yang hanya bisa untuk telepon, SMS, saya rasa akan lebih aman untuk anak-anak kita. Karena dia tidak bisa mengakses hal-hal yang berkaitan dengan macam-macam. Oke, berarti boleh diberikan tapi mungkin bukan smartphone, hanya untuk akses telepon dan juga SMS ya. Iya, hanya untuk akses telepon, SMS. Karena kan kekhawatiran orang tua ya dengan kondisi zaman sekarang. Oke, apalagi mbak Jem yang bisa dilakukan? Kemudian masalah yang terkait juga dengan apakah ketika diberikan smartphone tadi, orang tua sudah memberikan juga bekalnya kepada anak-anak. Sebetulnya bagaimana sih misalnya bahwa ada banyak hal yang sebetulnya kamu juga tidak tahu bahwa itu betul atau salah gitu. Kemudian juga apakah sudah ada rambu-rambunya misalnya nih orang tua kasih tahu bahwa, oh kamu tahu nggak yang namanya pornografi itu sebenarnya seperti apa. Jadi edukasi seksnya itu bukan hanya sekedar nanti pas sudah 12 tahun, tidak. Tapi bahkan dari sebelumnya kan kita sudah harus edukasi anak-anak kita. Tapi kalau menurut pengamatan mbak Jem, di Indonesia, di Jakarta khususnya bagaimana sih? Apakah memberikan edukasi seksual atau mengenai pornografi kepada anak itu sudah jauh lebih baik di kalangan orang tua saat ini? Ya kalau saya lihat mungkin kesadaran orang tua sudah cukup baik ya gitu apalagi kita sudah mulai mencoba untuk mengamanyakannya bahkan dari sejak usia dini untuk melakukan pendidikan seksual tadi. Sehingga paling tidak mereka tahu bahwa ada paparan-paparan seksual tertentu yang bisa jadi ketika misalnya mereka browsing sesuatu, mencari tugas sekolah tapi yang keluar konten-konten yang berkaitan dengan pornografi, bagaimana cara mereka menyikapinya. Itu sebetulnya yang harus sudah dibekali orang tua sejak dini. Jadi misalnya nih kalau kita sekarang yang lagi hits adalah mengenai konten itu ada di WhatsApp, sebetulnya kan kalau kita bicara internet dari dulu juga sudah ada. Bukan cuma di WhatsApp, maka untuk meng-Google saja bisa dengan mudah ya. Dengan Google kan kita sama gitu kata-kata. Mbak Ajeng, kita akan lihat bagaimana tanggapan orang tua di luar sana mengenai pesan viral di aplikasi WhatsApp yang berisi konten pornografi yang terdapat di dalam format GIF berikut ini. Buat orang dewasa juga sih sebenarnya nggak bagus juga, tapi kalau buat anak-anak gitu yang saya takut, apalagi anak SD, anak SD gitu kan sekarang kan udah megang handphone. Ya mudah-mudahan aja sih jangan sampai terus berlanjut, cukup sampai disini aja gitu. Yang konten pornografi di WhatsApp itu agak meresahkan ya, karena memang sekarang kan handphone juga dipakai sama anak-anak gitu. Jadi agak-agak serem juga sih soalnya kalau sekarang ngasih handphone ke anak kecil gitu. Saya harap jangan ya, kalau saya sih pribadi teknologi tetap akan berjalan pada lajurnya, sedangkan penggunanya juga akan mengikuti. Ada WhatsApp dengan adanya foto-foto yang nggak senonoh ya, itu nggak setuju bahwa untuk anak-anak yang baru masih belajar. Kalau bisa itu ditutup aja lah, jangan sampai ditonggolkan ke HP, itu kalau bisa, itu aja. Kalau menurut saya kayaknya mengganggu banget deh, soalnya nggak mendidik banget buat anak-anak gitu. Kayaknya perlu dibikin undang-undang buat membatasi gambar-gambar yang nggak, ya, beratasi berlewati. Lebih diperhatiin buat anaknya, dia main gadgetnya gitu. Ya itu tadi Mbak Ajeng, tanggapan dari beberapa orang tua di luar sana yang rata-rata memang resah. Kecemasan tinggi mengenai ini. Cemas pastinya, apalagi Mbak Ajeng, ini kalau kita berbicara mengenai edukasi meskipun telah diberikan. Kalau kita berbicara mengenai anak-anak ini, rasa ingin tahu, rasa penasaran mereka mungkin meskipun sudah diberitahukan bahwa ini tidak baik. Apakah rasa penasaran yang besar itu tidak akan memicu anak untuk membuka, malah mencari tahu. Justru itu, sebetulnya memang kita harusnya diskusi dengan anak-anak mengenai sebetulnya apa sih yang terjadi. Bahkan ketika orang tua sudah ramai membicara ini, tentunya anak-anak akan juga punya penasaran. Malah mencari tahu. Ada apa sih sebetulnya gitu ya buat anak-anak ini. Justru di situ peran orang tua sangat penting untuk bisa berdiskusi dengan anak-anaknya, membicarakan hal ini untuk bisa tahu bahwa sebenarnya dari sudut pandang anak-anak sebenarnya seperti apa sih gitu. Persepsinya anak-anak mengenai kejadian seperti ini itu bagaimana gitu. Apakah memang hal ini bukan, balik lagi ya, kalau misalnya semuanya jadi tabu. Kan anak-anak kan bisa mencari informasi sendiri. Misalnya kalau kita, gini, berita ini aja sangat viral. Terbayang nggak kalau misalnya ada satu anak aja gitu ya menyebarkan kepada teman-temannya, eh ada yang lucu loh kalau misalnya buka ini, kemudian teman-temannya buka. Sama kan gitu kasusnya gitu, walaupun kita merasa sudah mencoba untuk memproteksi. Tapi saya rasa yang paling utama adalah bagaimana membuat anak-anak ini bisa membangun bentengnya sendiri, pagarnya sendiri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sek dan pornografi. Oke, nah ketika seorang anak katakanlah yang di atas usia 12 tahun diberikan sebuah smartphone, apakah seorang tua punya hak untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam telepon mereka? Justru itu, aturan pertama adalah ketika anak diberikan smartphone, apakah sudah ada perjanjian antara orang tua dengan anak bagaimana sih cara pemakaiannya? Jadi banyak orang tua misalnya nanya, boleh nggak sih mbak ngintip-ngintip Instagramnya kayak apa? Atau misalnya di dalam, grup WhatsAppnya apa? Kepo deh mbak, pengen tahu sebenarnya seperti apa sih dalam kehidupan mereka gitu ya. Tapi saya rasa sebenarnya kalau memang hubungan antara orang tua dengan anak transparan, terjalin dengan baik, tanpa orang tua mengintipun anak akan cerita sebetulnya. Akan bisa jujur sama orang tuanya, mereka akan mengajak diskusi kalau teman-temannya melakukan sesuatu hal yang mungkin buat mereka agak bingung ya, maksudnya dalam daerah abu-abu sebenarnya itu boleh atau enggak mereka akan menanyakan kepada orang tua, karena di sini peran orang tua sudah bisa menjadi sumber informasi terpercaya. Nah kalau kasusnya mungkin yang seperti yang mbak Ajeng bilang tadi bahwa harus ada perjanjian, tapi kalau misalnya tanda kutip tidak ada perjanjian sebelumnya, orang tua di luar sana tahu bahwa ada ternyata konten seperti ini di dalam grup WhatsApp, mereka jadi rasa dong. Wah jangan-jangan di dalam grup WhatsApp anak saya ini sudah beredar dan mungkin ini salah satu yang diakses oleh mereka. Apakah apa yang harus dilakukan oleh orang tua di luar sana? Apakah harus langsung menarik handphonenya atau langsung mencari tahu apa saja yang ada di dalam handphone kalian sebenarnya? Tidak usah pakai aplikasi WhatsApp, ada yang kemarin juga sempat bicara sama saya, apa enggak boleh dikasih handphonenya ganti aja mbak atau gimana gitu. Saya rasa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang justru membuat anak juga jadi penasaran, kenapa kita tidak bawa anak kita untuk dalam suatu forum di mana mereka juga bisa tahu ada apa sih sebetulnya, kenapa sih misalnya ada WhatsApp nih, dalam kasus WhatsApp nih sebenarnya ada apa sih gitu ya. Jadi jangankan mereka pasti bertanya-tanya ini ada kasus apa sih kok orang tua ini dari kemarin mungkin jadi rame, jadi ribut gitu ya. Tapi apakah kita sendiri sudah memberikan kesempatan anak-anak kita untuk bertanya? Kalau misalnya mereka mau bertanya kepada kita ataupun kita misalnya bilang aja sama anak-anak kita bahwa, eh kemarin tuh ada kasus loh di mana aplikasi ini katanya punya konten yang tidak baik untuk anak-anak. Tapi memang kalau misalnya tidak ada aturan yang baku dari orang tua misalnya, kapanpun mama mau pinjem handphone kamu harus boleh loh. Itu sebenarnya aturan dari awal loh. Jangan di tengah-tengah tiba-tiba orang tua, sini handphonenya segala macam itu kan sebetulnya. Itu malah menjadi menjalin hubungan yang lebih buruk lagi antara anak dan orang tua. Baik Mbak Ajeng kita akan bahas lebih lanjut lagi dan pemirsa untuk Anda yang masih bingung bagaimana memproteksi anak Anda dari konten pornografi, kami akan membahasnya lebih lanjut bersama Mbak Ajeng Raffiando, Usaha Jadapariwara berikut ini.